Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat akun pada jurnal systemic trigunadharma Langkah pertama adalah silahkan dibuka terlebih dahulu browser ya kebetulan disini saya menggunakan Microsoft Edge ya, bagi yang menggunakan Google Chrome silahkan, tidak masalah Langkah berikutnya adalah masuk ke dalam portal jurnal systemic trigunadharma yaitu dari pada bagian urlnya ya, ketikkan ojs.trigunadharma.ac.id seperti ini kalau misalkan kita tidak tahu atau tidak ingat, bisa di Google buka saja Google, ketikkan jurnal systemic trigunadharma seperti ini ya, disini ada e-jurnal systemic trigunadharma silahkan dibuka Nah, disini untuk mahasiswa khusus untuk mahasiswa bagi mahasiswa sistem informasi silahkan buka ini, jurnal sistem informasi trigunadharma atau disingkat dengan jursi TGD sedangkan bagi mahasiswa program studi sistem komputer silahkan membuka jurnal sistem komputer trigunadharma atau jursi TGD perbedaannya adalah hanya dari sisi program studi ya, untuk membukanya ya, misalkan kalau mahasiswa program studi sistem informasi silahkan klik tombol view jurnal seperti ini tampilannya untuk jurnal sistem informasi sedangkan kalau untuk jurnal sistem komputer juga sama ya klik tombol view jurnal maka ini tampilan untuk jurnal sistem komputer jadi walaupun jurnalnya berbeda tetapi secara umum ini cara penggunaannya cara membuat akunnya cara submit artikelnya ini sama semua baik dalam hal ini saya mencontohkan di jurnal sistem informasi terlebih dahulu ya baik buka di jurnal sistem informasi ya untuk jurnal sistem komputer juga boleh dibuka ini saya buat dua tampilan ya, ini jurnal sistem informasi jurnal sistem komputer nah di jurnal sistem informasi ya silahkan Anda buat dulu akun nah, untuk membuat akun caranya adalah klik menu register begitu juga bagi yang program itu di sistem komputer caranya juga sama ya untuk membuat akun klik menu register nah, kalau kita lihat ini sebenarnya isian datanya sama persis jadi sama persis jadi saya contohkan di sini di sistem informasi ya, tapi ini bisa juga dipakai di masjid-mastil sistem komputer baik yang pertama adalah buat dulu username username untuk masuk ke dalam jurnal sistem informasi ini atau jurnal sistem komputer yang tadi ya misalkan saya menggunakan nama saya ya sebagai contoh ya, ini contoh saja saya menggunakan user namanya contoh ya, ini silahkan kamu ganti dengan nama kamu atau nama user yang kamu inginkan kemudian isi passwordnya ya, misalkan saya di sini mencontohkan passwordnya cuma 1 sampai dengan 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi saran saya ini harus kamu isi sesuai dengan data kamu seperti itu kemudian di bagian repeat password ketikan password yang sama dengan yang di atas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohnya ya ini hanya contoh saja silahkan nama user dengan password ini kamu ganti sesuai dengan yang kamu inginkan dan upayakan jangan sampai lupa nah, kemudian yang harus memperhatikan adalah di sini ada tanda-tanda bintang bintang ini wajib diisi sedangkan yang tidak ada tanda bintang itu boleh tidak diisi nah, baik solitation ini panggilan ya seperti bapak, ibu, saudara, saudari seperti itu tapi ini bisa dikosongkan saja kemudian ada nama nah, di sini ada nama nama ada 2 nama depan nama tengah nama belakang misalkan kalau misalkan namanya 2 kata ini nama saya ya Kamil nama depannya Kamil nama belakangnya saya buat Erwansyah seperti ini kalau dia 2 kata kalau misalkan namanya cuma 1 kata 1 kata saja misalkan namanya hanya Budi misalkan maka di sini dibuat Budi ya nama belakang juga dibuat Budi seperti ini kalau misalkan namanya 3 suku kata ya misalkan namanya adalah Chandra Utama Jaya maka nama depannya Chandra nama tengah Utama nama belakangnya Jaya seperti ini atau misalkan bagi yang memiliki Marga ya misalkan namanya adalah Hera Simon Junta sebagai contoh seperti itu nama depan boleh diganti dengan Hera Hera Simon Junta ya Buru Simon Junta maksudnya jadi di sini boleh Buru Simon Junta seperti ini ya kalau misalkan tiga kata bagaimana kalau tiga kata seperti contoh misalkan Lilis ya Lilis Putri Boru Situmorang misalkan ini juga bisa jadi yang wajib diisi adalah nama pertama dengan nama terakhir bagaimana kalau seandainya namanya lebih dari tiga kata misalkan empat kata lah kita bilang ya namanya misalkan Lilis Sukma Putri Boru Situmorang misalkan Lilis Sukma Putri Boru Situmorang nah di depannya boleh namanya Lilis ya nama tengahnya boleh Sukma nama belakangnya boleh Lilis Sukma Yanti Boru Situmorang seperti ini juga boleh tinggal dikondisikan saja mana yang lebih sesuai seperti itu ya baik saya pakai nama saja misalkan Budi namanya Haryanto Budi Haryanto oke disini ada jenis kelamin jenner silahkan dipilih laki-laki atau perempuan male laki-laki F itu female perempuan ini saya contohkan si Budi laki-laki affiliation ini nama kampus jadi bagi mahasiswa trigonadharma baik program sudi sistem informasi ataupun sistem komputer silahkan isi disini stmi terlalu besar semua trigonadharma seperti itu ya email ini wajib diisi dan email ini jangan sampai salah jangan sampai salah kenapa jangan sampai salah karena nanti secara pemberkasan akan dilakukan by email seperti itu misalkan kita buat saja namanya budi at gmail dot com ini jangan sampai salah ya oke confirm email ketikan email yang sama kembali ya confirm email oke kemudian ya ini boleh dikosongkan kalau ingin mengisi nomor telepon juga boleh ya silahkan diisi misalkan seperti ini contoh saja kita nomor siapa ya kemudian country nya diisi dengan negara Indonesia ini boleh diisi boleh dikosong kalau mau diisi mungkin boleh juga diisi dengan program sudi misalkan ada sistem informasi atau sistem teknik informatika itu juga boleh seperti ini bagaimana kalau jika ingin dikosongkan juga boleh gak wajib diisi karena tidak ada simbol pintang kemudian disini pilih bahasa yang akan digunakan minimal satu ya bahasa Indonesia kalau ingin kamu pilih dua juga boleh silahkan tidak ada masalah kemudian ini wajib di checklist autor ini wajib di centang atau di checklist karena jika tidak maka maka tidak bisa akan memasukkan atau submit artikelnya di key journal wajib di centang kalau sudah klik tombol register seperti ini ya register baik disini ada yang salah oh namanya ini mungkin sudah pernah dipakai oke saya pakai namanya contoh contoh login saya buat contoh login namanya usernya tadi nama contoh mungkin sudah pernah terdaftar seperti itu contoh login silahkan klik tombol yang sudah tidak ada yang merah-merah yang lagi klik tombol register oke nah disini menandakan ini sudah berhasil ya sudah sudah berhasil mendaftar tandanya bagaimana ya disini ada kata-kata author berarti kita bisa nanti submit ke artikel disini ada status apakah artikel kita sudah pernah submit atau belum darah jumlah dan seterusnya nah kalau ini untuk submit kita klik tombol new submission saya contohkan dari posisi luar dulu ya misalkan hari ini sudah selesai kemudian ingin menyambung kembali ya ingin menyambung kembali jadi harus login kembali misalkan jadi tinggal kembali ke jurnal sistem informasi atau jurnal sistem komputer disini ada disini ada username silahkan disini masukkan username yang tadi ya tadi saya buat contoh login dengan password 1-6 login oke ya nah ini sudah ini menandakan bahwa tampilan seperti ini sudah oke sudah masuk ke dalam jurnal sistem informasi nah misalkan bagaimana caranya ketika saya salah oh saya anak sistem komputer tapi terdaftar di sistem informasi atau kebalikannya atau ke jurnal yang lain misalkan seperti itu misalkan seperti ini ya saya anak sistem komputer misalkan seperti ini ini ya kemudian saya login cuma kemarin waktu membuat ini saya lakukan dulu sorry ya waktu membuat kemarin saya lupa membuatnya di jurnal yang lain seperti itu ya tidak di jurnal sistem komputer tidak di jurnal sistem informasi nah ketika saya login ini login seperti ini ya ini gak ada tombol untuk new submission nah ini tidak ada kenapa karena dia dianggap bukan penulis bukan seanggap sebagai autor di dalam jurnal sistem komputer yang autor itu di jurnal sistem informasi nah kalau seperti ini kejadian atau kemarin kasusnya contohnya masuk ke jurnal yang lain jurnal cybertech daftarnya disitu begitu mau masuk ke jurnal sistem informasi gak bisa gitu ketika mau masukkan nanti masuknya ke jurnal cybertech atau ke jurnal yang lain itu bagaimana kalau seperti itu kejadiannya seperti ini contohnya akunnya dibuat di jurnal sistem informasi tapi sebenarnya mahasiswanya berada di jurnal seharusnya masuk ke jurnal sistem komputer tapi untuk karena sudah terlanjir jangan tidak boleh buat dua kali ya tidak boleh buat dua kali data akun yang sama email yang sama tidak boleh dua kali user yang sama tidak boleh dua kali jadi bagaimana caranya adalah ini masuk ke jurnal di tujuan kita jurnal sistem komputer misalkan klik tombol edit profile edit my profile nah disini tinggal dicentang ini autor nah ini dicentang supaya apa supaya kita nah disini ada autor kita bisa memasukkan artikel ke jurnal ini seperti itu atau kebalikan tadi kita daftarnya di jurnal sistem komputer tetapi kita sebenarnya adalah mahasiswa anak sistem informasi di jursi sama silahkan login di apa ya di jurnal sistem informasi nanti edit my profile centang dicentang atau di ceklis autornya disimpan seperti itu saja baik ini adalah cara untuk membuat akun jika sudah selesai klik tombol log out saja baik ini cara membuat akun di jurnal sistem informasi dan jurnal sistem komputer untuk bagaimana cara submit artikelnya manuskripnya lihat pada video berikutnya terima kasih untuk saat ini dulu kita sambung di video yang berikutnya terima kasih